Sang Sabda Menyapa Renungan Harian Rabu 19 Juli 2023 Disusun dan dibawakan oleh Frater Pian Jabang Selamat mendengarkan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Sebelum memulai renungan kita pada hari ini Marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Renungan kita pada hari ini berjudul Kerendahan Hati Kunci Memahami Misteri Alam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih kita Yesus Kristus Adalah menarik Jika kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Yesus Dalam Injil hari ini Aku bersyukur kepada Bapak Tuhan Langit dan Bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak-bijak dan pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Sabda ini jika dilihat secara sepintas Dapat disimpulkan bahwa kasih atau rahmat Allah hanya dicurahkan kepada orang-orang kecil Tetapi apakah demikian? Bukankah kasih Allah itu universal dan tidak berpihak pada siapapun? Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Banyak hal di dunia ini yang masih bersifat misteri Masih banyak hal yang belum diketahui dan dimengerti oleh pikiran dan hati manusia apalagi misteri Allah Namun menurut Yesus manusia akan mampu mengerti misteri Allah Karena rahmat Allah sendiri yang membuka hati dan pikiran manusia Tetapi hanya orang yang rendah hati akan lebih mudah memahami misteri Allah Karena misteri Allah bukan pertama-tama konsumsi akal budi Tetapi hati manusia Yesus mengungkapkan kebenaran ini dalam bacaan Injil hari ini Yesus bersyukur kepada Bapak Surgawi Karena ternyata misteri tentang Allah dan rencana karya keselamatannya Diterima dan dipahami justru oleh orang kecil dan sederhana Sedangkan orang bijak dan pandai tidak mampu memahami Mengapa hal ini terjadi? Bukankah sebaliknya mereka yang pandai Seharusnya lebih mudah memahami misteri dan ajaran Tuhan Rahasianya terletak dalam hati manusia Seringkali kita terlalu sombong dan angkut Merasa diri mengetahui segala hal Tidak menganggap orang lain Merasa superior dan merasa diri paling hebat Padahal misteri Allah bukan pertama-tama diterima dan dicerna lewat akal budi dan pikiran manusia Tetapi harus diterima dengan hati nurani yang murni dan terbuka Sikap kepasrahan yang penuh dan ketulusan iman Cukup rendah hati kita berhadapan dengan misteri dan ajaran Tuhan Tuhan membutuhkan hati kita Lebih daripada otak dan pikiran Semua Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Terima kasih telah menonton!